Intro Seorang guru madrasah aliyah negeri 1 Pamekasan, Jawa Timur, Mohamad Arief dimutasi gara-gara protes terkait toilet sekolah yang dipungut biaya. Arief dimutasi ke salah satu lembaga swasta. Arief tak terima, lantaran mutasi dilakukan secara mendadak. Sekolah ini menarik biaya 500 rupiah kepada siswa dan guru yang hendak menggunakan toilet. Kok bisa seperti itu? Kok tidak ada penggunaan sebelumnya? Saya kan tidak pernah minta, saya tidak pernah unsul. Saya tidak tahu juga nih Pak Arief, ini yang tahu Pak, menang. Padahal dalam Undang-Undang tahun 2014 nomor 5, disitu tentang Undang-Undang ASN. Disitu ketika ASN mau mutasi, mengajukan surat permumunan. Kepala Sekolah Nu'uman Afandi membenarkan hal ini. Menurutnya penarikan biaya untuk membentuk tanggung jawab siswa agar memelihara toilet karena kerap kotor. Nah, dalam perjalanan kami memimpin di sini, rupanya kamar mandi itu ada sedikit masalah, Pak. Yang pertama, kamar mandi sama anak-anak sering digunakan untuk tempat berlindung ketika jam pelajaran. Izin ke kamar mandi, tapi di sana ternyata tidak pipis, tapi hanya untuk berlindung. Kabar ini pun viral di media sosial dan menyedot ragam pendapat warganet. Dari Pemekasan, Jawa Timur, Deddy Prianto, Ainews melaporkan.